Hai hai Tribuners! Wah seneng banget setelah liburan panjang, akhirnya kita bisa ketemu lagi nih sama Ami dan Vivi di Iciposku. Bener banget nih, Tribuners juga pasti udah kangen banget kan sama kita berdua. Nah kali ini Tribuners kami berdua mencoba salah satu tempat makan yang belakangan lagi viral sama menukarinya Tribuners. Pasti penasaran kan? Yuk terus ikuti kita berdua. Nah Tribuners sekarang Ami sama Vivi sudah sampai nih di Warung Sumber Rejeki. Wow udah gak sabar nih Mbak Ami, Vivi udah lama banget pengen nyobain menu disini. Yuk langsung masuk aja, udah lapar banget nih soalnya. Nah Tribuners, Warung Sumber Rejeki ini terletak di Jalan DI Panjaitan bersebelahan dengan SPBU Gunung Guntur, Kelurahan Gunung Sariulu, Kota Balikpapan. Tau gak warung ini tuh menyediakan berbagai macam menu yang pastinya enak dan mengenyangkan. Dan Tribuners juga gak perlu takut nih karena disini semua makanannya dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Dari harga 5 ribu rupiah sampai 20 ribuan aja nih Tribuners. Wah emang terjangkau banget Mbak Ami, jadi makin penasaran nih sama rasanya. By the way Vivi mau nyobain mie karinya nih kalau Mbak Ami. Kalau Mbak Ami kayaknya pengen nasi karinya nih biar kenyang. Nah Mbak Ami pesanan kita udah dateng nih. Wah wangi banget bumbu karinya. Makin gak sabar nih buat nyobain. Jelas dong soalnya semua bumbunya nih dibuat sendiri loh sama mamang dapurnya. Jadi jelas kualitas dan rasanya bener-bener dijaga supaya tetap fresh. Nah Mbak Ami setelah Vivi coba ini bener-bener gak nyesel deh makan disini. Wah karinya tuh kental banget dan bener-bener kerasa karinya. Terus potongan ayamnya juga kriuk dan gurih banget nih. Ya kan Vi, nasi karinya juga tuh enak banget. Pokoknya buat Tribuners yang mau nyobain menu-menu warung di sumber rejeki, bisa langsung aja datang kemari di Jalan DI Panjaitan. Bersebelahan banget nih dengan SPBU Gunung Guntur, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan. Dan Tribuners kalau mau kesini tuh harus cepet Tribuners soalnya menu-nya tuh sering banget habis sebelum jam tutup. Karena emang enak dan worth it banget buat dicobain. Jadi kalau gak mau kehabisan buruan datang kesini deh Tribuners. Nah kalian juga bisa kepoin mereka lewat Instagram di atwr.sumberrejeki tanpa spasi ya. Nah Tribuners sekarang kita lanjutin makan dulu ya. Jangan lupa mampir kesini dan nyobain menu-menu dari warung sumber rejeki. Sampai jumpa di episode Ichi Bosku selanjutnya. Bye Tribuners! Sub indo by broth3rmax